Ya salam jastok Gue bikin ini setelah match selesai Sebenernya gue gak mau bikin video Karena matchnya itu menjijikan Gue bikin video ini Gue pengen jelaskan apa yang gue maksud sebenernya Jadi gini Arteta itu kan masuknya di bulan Bulan apa Desember ya November Desember Oke Terus ada Pandemi Istirahat Tapi at least dia dapat banyak waktu kan Untuk bermain Masuk musim ini Dapat seorang party Tahun lalu dapet David Lewis, William, dan lain-lain Eh musim ini dapet William Tahun lalu Tierney ya Jadi Sebenernya kualitas Arsenal itu gak jelek-jelek amat Gak bagus, gak semewah MU City Tapi kalau lo pelatih hebat Lo bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Dan sebenernya gue udah lama enak dengan gaya mainnya Arteta Tapi karena gue pikir kasih dia waktu lah Kasih dia kesempatan terutama musim lalu main 3-4-3 efektif Tapi sangat amat membosankan Arsenal itu bukan tim kayak Leicester Yang penting menang everybody happy Enggak Arsenal itu namanya juga termasuk big six Oke Enggak boleh cuman main Main asal menang doang Oke 5 match kebobolan 6 gol Sangat sedikit dibanding MU Liverpool City bahkan Iya kan Tapi main kayak gini itu kan Enggak bisa gitu loh Dan yang gue mau liat adalah perkembangan Semua orang mau menang Gue juga mau menang main bagus Tapi main kayak gini Lo gak bakalan Gak bakalan kemana-mana Udah kayak tahun lalu Dan untuk gue musim ini Udah gak ada alasan lagi Dia udah dapet waktu untuk adaptasi Ada yang bilang ke gue Ya kok lampad diberi waktu Lampad tahun lalu kehilangan hazard Tanpa beli pemain Main bagus dan layak masuk Champions League Poinnya sama loh sama MU 66 Jadi dia layak diberi kesempatan Tahun ini Dia masih mencari Oke That's why gue bilang Lampad layak diberi kesempatan Arteta enggak Arteta waktunya sudah habis Kalau gue bilang Karena mainnya sama sekali itu Dia belajar dari Pep Tapi belajar Belajari Yang tolol Yang dipelajari sama dia Ini gue kasih contoh lu Kenapa gue bilang tolol Lu kalau main Main Di city ya Semua itu ada areanya Oke Kevin Debrau ini disini Wing Wing untuk Sayap untuk wingbacknya Ini ada area disini Dia dibagi 7 Kalau enggak salah Oke Jadi semua stack Dengan areanya Oke Tapi Di Pep Dia main dengan 2 2 Attacking midfield Yang diberikan free roll Ya kan Nah pemain ini kan Arsenal Enggak punya Oke That's oke Enggak Enggak ada masalah Enggak Enggak punya pemain Kayak city Gue selalu bilang Gue selalu bilang Dan kalian Bisa hilang Kalian semoga Enggak amnesia Gue selalu bilang Pelatih hebat itu Bisa memanfaatkan Pemainnya Semaksimal mungkin Oke Dan apakah sekarang Dimanfaatkan Sama sekali tidak Lo lihat party tadi Apakah salah party Sama sekali enggak Lo lihat sebayos main Apakah salah sebayos Enggak Lo udah tau Lawan lo ini Parkir bis Nih Di luar kotak Kotak penalti lah Ya Lo udah tau Lawan lo parkir bis Defense kayak begini Arsenal main 4-3-3 Pertama kali main 4-3-3 Gue sedang banget Eh ternyata 4-3-3 nya 4-3-3 Banci Dalam arti Ini Saka Ini Sebayos Ini party Nah 2-0 Akhirnya Sekali-sekali Gabriel masuk Luis masuk Wingnya Tierney sama si Karena wingnya naik Tierney sama si Siapa namanya Belerin Tapi di cover ketat Juga Gak bisa kemana-mana Juga Dapat bola balik Dapat bola balik Ngerti gak Sekarang Kalau lo main kayak begini Ini kan udah Terlalu penuh Ya Bola passing sini Ujungnya balik lagi Nah sirkulasi bola Satu terlalu lambat Yang gue harapkan Yang gue harapkan Dan semua Seperti yang dia Seperti kayak disiti Itu semua bermain di Di area masing-masing Ini area kiri Punyanya Saka Area kanan-kanan Sepayos Parti disini Udah gitu-gitu aja Terus Yang gue harapkan Main 4-3-3 Itu Sepayos disini Saka sama Parti disini Dan wingbacknya Gak terlalu naik Kalau bola di Kanan Nah baru wingbacknya Turun Ini geser-geser At least masih ada Tiga di belakang Kayak goal kebobolan tadi Saka disuruh jaga Cengiz under Kan udah sarap Udah tau Sakal Plannya kayak gimana Gabriel out of position Mustafi telah turun Selesai Kan Gobloknya minta ampun Goal ini udah ribuan kali Dibikin oleh Oleh Leicester Lu gak bisa antisipasi Oke Babak pertama 11 shots Dapet masih berapa kali long ball Berhasil Babak kedua Babak pertama 11 shots Babak kedua Tau berapa 1 shot Jadi total 12 Leicester 0 shot Babak pertama Babak kedua Berapa 6 shots Peluang besar 2 Arsenal 0 Lu semua main kayak Begini terus Udah tau Lawan lu Pak cik ini Kenapa lu Sok-sok ngepress gitu loh Kan lu gak akan Dapat counter Kenapa gak main Pada saat lu 3-4-3 Bertahan di babak sendiri Biar Leicester datang Incer counter Main dengan gaya mereka Mereka bertahan Incer counter Arsenal juga Bertahan Incer counter Sama-sama Incer counter Enggak Sok-sok ngepress Akhirnya sama Leicester Dibuang aja ke depan Pegang bola Tetap gak tembus Dan mereka Incer 1-2 pulang Ini permainan Banci banget Leicester Gue benci banget Main kayak begini Lawan Arsenal Bisa menang Ujungnya Eropa aja Gak mainkan Leicester Berapa bulan Mereka di rank 2 Akhirnya drop 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 terus kan Dan sekarang pun Akan drop 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 terus Karena kalau Tim lu bertahan Gak bisa kemana-mana juga Ngerti gak Ini Arteta ini bener-bener Gobloknya Minta ampun Kepancing Dengan Gayanya Si Rogers Kalau lu main Main simple 4-2-3-1 lah Pepe Ini turun Saka Siapa ini tadi Auba Auba berapa kali masuk Tapi dia terlalu Terlalu banyak William sama Lewis sama Gabriel Terlalu di belakang Didukung party Jadi pada saat nyerang Terlalu sedikit orang Ngerti gak Karena sedikit orang Skillnya pas-pasan Ya susah juga Susah ditembus Ujungnya main aman Pasing-pasing Sampai kebobolan Biar mampus Kalau dari sisi efektif Setelah ya kalah Kalau main kayak begini terus Ujung-ujungnya kayak musim lalu Ujung-ujungnya kayak Cuman ngincer satu Lu lihat Lawan rapid win 2 pulang Dapet 2 goal Tapi berapa kali Lu main kayak gitu Kan gak bisa Tujuannya Lu pegang Ball possession Lu create Chances lu cetak goal Harusnya lu dapet 10 peluang Lu bisa cetak 3 goal 2 pulang 2 goal Itu efektivitas tinggi Selama ini Iya Tapi kan gak bisa Kayak begitu terus Jadi kalau orang bilang Auba kenapa gak cetak goal lagi Udah dalam Menemes ya Gimana dia mau cetak goal Kalau dia gak dapet peluang Pegang bolanya Itu cuman di area sini Doang Antara belakang Kedepan Gak ada Gak ada Bridging Kenapa Karena Pemain tangannya Terlalu kebawah Ngerti gak Jadi Yang dibutuhkan kan Jembatan antara bertahan Pemain tengah Dan Dan pemain depan Nah Jembatan ini kan bisa Sebayo sama Parti Zaka disini Wingbacknya kan gak selalu naik Sisi itu kan ada dua Bola ini kan cuman satu Bola di kanan Ya Ciani mundur Bola di kiri Belerin mundur Tetap ada tiga orang Kan sesimpel itu Dan Untuk gue Arteta udah cukup Dapet Kesempatan Itu tadi gue tweet Gue ituin ke dia Udah Harus ada perubahan Ini bukan Arsenal banget Mau dia mantan Pemain kah apa Gak ada hubungannya sama sekali Arsenal harus kembali Ke filosofinya Bermain bagus Dan menang Kalau enggak Buat apa Sama aja Kayak zaman Emory Dan itu Kalau gue bilang Pemainnya memang Gak ada pemain yang bisa Ngelewatin Gak perlu juga Tapi Kalau pemainnya Lebih mobile Banyak Ball pass Kombinasi tiga Pemain Lu gak perlu Ngelewatin Ngerti gak Nah ini gue mau Lihat ke depan Semoga ini jadi Tamparan buat Arteta Biar dia sadar Bahwa daripada Lu main begini Itu kalah juga Mending lu main Menyerang At least Kemungkinan besar Untuk cetak goal Itu lebih banyak Daripada main Kayak tadi Oke Thanks for watching